Hai semuanya, welcome or welcome back to my channel Jadi hari ini ada a day in my life versi udah libur kuliah So sebenernya perkulaan aku udah libur dari lama Tapi sayangnya aku belum bisa untuk balik ke rumah Karena masih ada beberapa urusan yang belum kelar So here's a day in my life dan semoga kalian suka videonya Let's get started Karena hari ini aku perlu dateng ke rumah sakit Untuk bikin surat keterangan sehat gitu Jadi pagi-pagi aku bakal bikin sarapan dulu Untuk memastikan bahwa nanti tuh kenyang Soalnya kadang kalo ngantin di rumah sakit tuh bisa lama banget Dan bahkan aku pernah sekali untuk bikin surat keterangan sehat kayak gitu aja Bener-bener nungguin tuh sampai 2 jaman Jadi untuk sarapan paginya harus something yang ngenyangin Nah karena kemarin aku ada beli roti tawar Jadi hari ini tuh rencananya aku bakal bikin french toast Kalo ditanya tentang resep Sebenernya tuh aku jarang banget yang namanya masak pake resep Jadi seringkali tuh cuma kayak yaudah intinya asal campur-campur gitu Dan tak kenapa kayaknya lumayan hoki Karena seringnya masakan yang aku bikin tuh menurut aku masih lumayan enak Atau setengahnya tuh masih bisa dimakan Kayak french toast hari ini Untuk kayak rendamannya Aku cuma pake telur, susu, sama ada pake madu Supaya agak manis sedikit Kalo udah karena roti tawarnya ini agak besar Jadi aku memutuskan untuk potong dia jadi 2 Dan nantinya tuh aku bakal pakai sekitar 1,5 roti tawar Next aku masukin roti tawarnya ke dalam rendaman yang tadi udah dibikin Dan lanjut untuk di grill Buat makan bareng sama french toast hari ini Itu kemarin aku sempet ada beli dessert box yang isinya semacam kayak custard Dan juga cookie crumb Ini aku agak ngide-ngide aja sih taro di atas Rasanya sih enak Cuma bentuknya aja menurut aku kurang cantik Setelah selesai makan Aku langsung siap-siap Dan gak lupa juga Untuk isi air minum For me this is very important Dan setelahnya Aku langsung naik gojek aja Untuk ke rumah sakitnya Untuk hemat ongkos Rumah sakitnya sendiri itu sekitar kayak 45 menitan gitu dari kosan aku Jadi emang gak terlalu dekat tapi gak yang jauh-jauh amat juga Untuk kali ini entah kenapa tunggunya tuh jadi cepet banget Total aku cuma kayak sekitar 1 jaman doang di dalam rumah sakit itu Udah ngelakuin berbagai macam hal Dan setelahnya aku langsung balik Tapi kali ini aku gak balik ke kos Melainkan pergi ke Aeon Mall Karena kemarin tuh rencananya Aku udah kepengen pulang ke rumah gitu kan Tapi karena ternyata harus di-extend Jadi bahan-bahan makanan aku tuh udah pada abis semua Makanya disini aku perlu belanja bahan-bahan makanan yang gitu Tapi sebelum kita pergi shopping Aku kepengen banget untuk cobain leci series dari Koi Jadi disini aku pertama langsung beli bubble tea-nya dulu Aku rindu tuh salvok banget sama cup sleeve-nya Karena super imut Kalau belah rasanya sendiri sih bukan yang spesial Tapi lumayan enak juga kok Kayak wangi gitu leci-nya Amin selesai minum bubble tea-nya Aku langsung aja turun ke bawah Ke bagian supermarket Dan hari ini aku ada beli beberapa bahan makanan Yang menurut aku lumayan basic gitu sih Ada mulai dari buah Ada salad Ada juga beli daging sama kimchi Karena sebenernya kalau masalah bumbu-bumbu Itu masih ada lumayan banyak di kosan Cuma tinggal bahan masaknya aja yang kurang Untuk belanjaan hari ini tuh gak terlalu banyak Karena aku beli yang kira-kira akan habis dalam waktu 1 minggu Jadinya minggu depan aku bisa belanja lagi Karena aku juga udah lumayan nganggur gitu kan Kalau biasanya aku tuh sekali belanja langsung buat 2 mingguan Supaya gak perlu balik-balik karena seringkali tuh sibuk Untuk totalnya tadi tuh sebenernya sekitar 80 ribuan Dan sebelum pulang itu gak boleh banget ngelewatin bagian makanan Dan disini aku tuh tertarik banget sama patai Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli Setelah selesai belanja aku langsung balik aja ke kosan Ini tuh udah sekitar di jam 2an Begitu balik aku gak lupa untuk langsung dateng aja ke pantry Untuk simpen-simpen belanjaan aku tadi ke dalam kulkas Supaya semua sayur sama buah yang aku beli itu tetep stay fresh Dan pastinya tuh gak rusak Karena biasa kalau udah balik ke kamar tuh rasanya udah males banget gitu loh Untuk keluar Jadi mendingan sekali jalan aja Begitu pulang langsung aku beresin di dalam kulkas Gak enaknya ngekos Itu pastinya space kulkas terbatas Jadi seringkali rebutan sama anak-anak kos lainnya Disini aku tergoda banget sama patainya Jadi akhirnya aku memutuskan untuk langsung makan aja Dan ini tuh rasanya enak banget Bener-bener kenyal Pedasnya tuh kerasa Tapi bukan yang pedas banget Setelah selesai makan Aku langsung lanjut untuk bikin lilin Kalau kalian yang udah nonton vlog aku sebelumnya Pasti tau kan Dan kalau aku ada buka toko lilin di Shopee So for those of you guys yang belum liat Jangan lupa untuk langsung cek ya Misalnya di Shopee Ataupun lewat Instagram Akhirnya gini tuh aku lagi suka banget yang namanya bikin lilin Karena menurut aku Lilin tuh bisa bikin apapun yang kita mau gitu loh Nah hari ini misalnya Aku lagi bikin makaron Pokoknya aku tuh tipe orang yang suka banget Kalau disuruh ngedekor atau ngehias Makanya kerjaan-kerjaan kayak gini Tuh bener-bener yang bikin aku super seneng Dan super fun kalau lagi gak jalaninnya Nah setelah lilinnya kering Disini aku bakal lanjut untuk photoshoot produknya Untuk photoshootnya Kali ini aku pake property yang cenderung lumayan simple gitu Nah selesai foto-foto Aku bakal lanjut untuk beresin meja bikin lilin aku Karena biasanya tuh selalu bikin atas meja ini Otomatis dia ada banyak bekas lilin Ada bekas warna dan lain sebagainya gitu kan That's why hari ini aku memutuskan untuk deep cleaning mejanya Karena tadi aku juga udah sempet beli magic sponge Dan emang sih ini beneran magic Kayak meja aku tuh balik lagi Jadi kinselong kayak masih baru Dan setelah selesai beres-beres Karena tadi kayaknya seharian tuh aku sibuk banget gitu kan Sekarang waktunya untuk istirahat, nyantai, dan nonton Kalian aku lagi nonton drama Chinese gitu Dan ini aku udah sempet nonton Dari sekitar jam 5 sampai jam 8 Untuk makan malam hari ini tuh cenderung simple banget Aku gak masak sama sekali Melainkan makanan-makanan yang emang udah ada Disini ada nasi putih, ayam goreng tepung Ada sosis tadi sore, dan juga ada kimchi Aku tuh suka banget kalo pesen makanan online Sekali pesen langsung yang porsi besar Jadi dia bisa untuk beberapa kali makan gitu Sebelum makan yang pertama Aku udah bisain dulu jadi porsi-porsi yang lebih kecil Karena dengan kayak gitu Aku pastinya tuh jauh lebih hemat di bagian ongkir Karena entah kenapa ya Ongkir disini tuh mahal banget gitu loh Dan selesai makan malam Aku lanjut untuk nonton dramanya lagi Dan tidur So that's it for today in my life Semoga kalian suka videonya Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye